hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ainul yakin di channelnya Sido Tani TV ya Nah kali ini saya berada di rumah saja nih Sobat Tani semua kita mau lihat-lihat atau review toko kita sementara ini kita akan mereview untuk pupuk-pupuk kita yang ada di toko ya Sobat Tani semua Oke kita akan siapkan ke pupuk nih nah ini disini banyak sekali pupuk-pupuk yang non-subsidi ya Sobat Tani semua non-subsidi jadi kini kita sediakan untuk petani-petani yang berada di sekitaran kampung saya atau rumah saya jadi untuk anda yang berada di sekitaran desa kerangan atau bisa datang langsung ke sini untuk rekomendasi apa aja pupuk yang kita punya nanti bakalan kita sediakan ya Sobat Tani semua Oke kita lanjutkan nah oke Sobat Sido Tani semua dimanapun anda berada nah ini Sobat Tani semua kita ada beberapa pupuk dan pupuk ini sekarang harganya itu naik ya Sobat Tani semua kemarin udah ganti harga dan sekarang naik ya Sobat Tani semua contohnya seperti ini saprodab nih jadi saprodab ini dipakai untuk tanaman bawang merah ya khususnya kalau untuk di daerah sini mungkin ya untuk tanaman lain juga pasti bisa tapi biasanya kalau yang mau kesak produk itu biasanya di petani bawang merah ya ya Sobat Tani semua jadi ini dulunya nih Sobat Tani semua dulunya setahun yang lalu harga saprodab ini kisaran harga 165-160 lah pokoknya kisaran itulah sekarang harganya Oh amit-amit dua kali lipat 100% naiknya ya Sobat Tani semua makanya kita sebagai petani juga agak keberatan ini nih keberatannya gimana karena kita menanam contohnya menanam bawang merah dengan harga yang harga pupuk yang begitu mahal nanti hasil panenanya tuh juga belum tentu baik atau dalam arti harganya belum tutupu bagus gitu ya Sobat Tani semua jadi kita kadang-kadang kalau bertani aduh resikonya seperti itu ya ya Sobat udah pupuk mahal pesticida juga mahal eh malah harganya itu anjlok harga panenanya anjlok ya Sobat Tani semua ya gimana lagi ya mohon maaf ini lumen aja pokoknya agak berantakan ke kita lanjut ya untuk pupuknya di sini pupuk juga ada banyak dari Pak su juga ada saprotan utama ini contohnya NPK 1217 ini yang harganya agak lumayan murah pokoknya produk-produk dari Pak Tani atau saprotan utama itu banyak yang naik ya kemarin sih ada kejadian di pabrik di daerah meranggian Semarang itu pabrik dari saprotan utama itu kebakaran ya kayaknya mungkin juga efek naiknya itu juga tapi pupuk untuk pupuk yang lain itu juga pada naik semua seperti ya pokoknya non subsidi itu naik semua enggak ada yang murah ya Sobat Tani semua nih bonska plus juga naik pokoknya naik semua harga BBM naik pupuk pupuk apalagi tambah naik ya Sobat Tani semua ya gimana coba BBM naik 2000 aja nih BBM naik 2000 mahasiswa demo besar-besaran nah pupuk naik bukan naik ganti harga 100% naiknya itu loh enggak ada yang demo ya Sobat Tani semua coba bayangkan ya negeri ini untuk petani itu enggak ada yang membela ya dengan melalui video ini saya ikut turut serta untuk membela petani ya Sobat Tani semua ya semoga pupuk harganya bisa diturunkan nah terutama untuk pupuk yang non subsidi untuk pupuk yang bersubsidi itu juga kita untuk para petani juga banyak keluhan banyak keluhannya karena apa karena banyak yang tidak kebagian pupuk bersubsidi mungkin ya ya kita enggak tahu lah kemarin aja banyak yang diselundupkan tuh berapa ton di ngawi tuh nah begitu ya Sobat Tani semua jadi ya petani ya gimana ya Sobat kita sebagai petani juga kadang tuh kok gini amat gitu BBM naik 2000 aja udah keluar-kewar dimana seluruh Indonesia giliran pupuk naik enggak ada yang keluar-kewar enggak ada yang mau belain demo padahal kalau di bandingin ya BBM ya memang kebutuhan kita semua lah petani kan juga kebutuhan kita semua ya Sobat Tani semua kalau enggak ada petani kita mau makan apa kalau enggak ada yang nanam siapa kita mau impor terus kan enggak mungkin juga kita harus tunjukkan petani itu harus bisa unjuk gigi setelahnya begitu ya Sobat Tani supaya kita juga ada pembelaan dari pemerintah agar kita tidak dibawah terus gitu ya jadi petani petani juga berhak untuk sejahtera ya Sobat Tani semua masak Aduh kita selalu kalah mulu kalah mulu ya kalahnya di apa Kak kita udah kebesaran modal dari segi untuk biaya produksi seperti pupuk ya mungkin untuk benih mungkin enggak seberapa ya untuk bau merah sih untuk benih mahal tapi kan kalau benih sudah mahal masa biaya produksi masih mahal juga contohnya kayak pupuk pesticida dan nutrisi tanaman lainnya itu kan ya jadi untung kita tuh enggak tipis paling keuntungan kita kalau mendapatkan harga yang bagus contohnya harga di pasaran bawang merah contohnya untuk petani bawang merah harga di pasaran itu sekitar di atas 30 Nah itu kita baru untung dari sawah kita bisa mendapatkan harga sekitar Rp20.000 sampai Rp25.000 dari sawah nah sekarang harga pupuk mahal biaya produksi mahal harganya Rp15.000-Rp10.000 kita mau makan apa ya Sobat Tani semua oke nah oke demikian video kami ya Sobat Tani semua oke segala video yang kami buat adalah versi kami sebatas pengalaman dan pengetahuan kami maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan semoga video kami bermanfaat sekian dari saya wassalamualaikum